Pendekar sakti suling puala bagian 44. Kedukaan yang memuncak. Kemana Kam Hetian? Apakah ia pergi ke gunung Hek Chok San? Ternyata tidak, melainkan pulang ke rumahnya karena sangat rindu kepada ibunya. Kenapa ia memisahkan diri dengan Sye Keng Hau, Li Ailing dan Lu Hwi San? Memang tidak salah, ia sudah tahu bahwa Lu Hwi San adalah putri angkat Lu Taikam. Tanpa sengaja ia mendengar percakapan mereka, maka ia tahu Lu Taikam adalah ayah angkat Lu Hwi San oleh karena itu, ia menolak cinta dari gadis tersebut. Padahal sesungguhnya, ia mulai mencintai gadis itu. Tapi ada selapis tembok menghalanginya, yakni Lu Taikam itu. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk berpisah dengan Lu Hwi San kurang lebih 10 hari kemudian, Kam Hetian sudah sampai di rumahnya. Ia berlari-lari memasuki halaman rumah sambil berseru-seru dengan penuh kegembiraan. Ibu, ibu, aku sudah pulang. Ibu seorang tua berhambur keluar menyambutnya. Ia adalah pembantu tua di rumah itu. Cuan muda, paman tua panggil Kam Herian sambil tersenyum. Di mana ibuku? Aku sudah rindu sekali kepadanya. Cuan muda, pembantu tua itu menundukkan kepala, kemudian menangis terisak-isak. Paman tua, wajah Kam Herian pucat pias. Cuan muda, air mata pembantu tua itu sudah bercucuran. Ibumu sudah meninggal beberapa bulan yark lalu, apa sekujur badan Kam Herian menggigil, kemudian menjerit. Ibu, ibu Cuan muda. Cuan muda panggil pembantu tua itu. Kam Herian berdiri diam, sepasang matanya mendelik lalu terkulai dan pingsan seketika. Cuan muda, Cuan muda kalutlah pembantu tua itu, ia berusaha menyadarkannya. Berselang beberapa saat kemudian, sepasang matu Kam Herian terbuka perlahan-lahan, maka legalah hati pembantu tua itu. Cuan muda, paman tua, Kam Herian berlutut di depan meja sembahyar dan menangis meraung-raung. Ibu, ibu pembantu tua itu membiarkannya terus menangis. Itu memang lebih baik daripada Kam Herian menahan duka dalam hati, akan membahayakan dirinya. Ibu, ibu Kam Herian terus menangis meraung-raung lama sekali barulah Kam Herian berhenti menangis, lalu memandang pembantu tua itu seraya bertanya. Paman tua. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Teriak Kam Herian sambil berlari ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, ia melihat sebuah meja sembahyang di ruang depan, dan sebuah tempat abu di atas meja itu. Bagaimana ibuku meninggal nyonya? Nyonya dibunuh, jawab pembantu tua itu dengan air mati berderai-derai. Apakah Kam Herian meloncat bangun? Ibuku mati dibunuh. Siapa yang membunuh para anggota Hiati HWE? Para anggota Hiati HWE sepasang metu Kam Herian langsung berapi-api. Kenapa mereka membunuh ibuku malam itu? Tutur pembantu tua itu. Beberapa orang memasuki halaman rumah. Nyonya mendengar suara itu maka segera membuka pintu. Nyonya melihat beberapa orang itu terluka parah. Mereka ternyata para pejuang yang dikejar Hiati HWE. Infonya menyembunyikan mereka di dalam rumah, kemudian bagaimana? Tak lama muncullah belasan orang berpakaian merah. Mereka adalah para anggota Hiati HWE. Nyonya melarang menggeledah, namun salah seorang anggota Hiati HWE mengayunkan goloknya, dan kepalanya terpenggal jatuh menggelinding di lantai, ha-ha-ha Kam Herian nyaris pingsan lagi. Ia menggenggam ujung meja semayang rat-rat. Ber-a-a-ak. Tiba-tiba ujung meja semayang itu hancur menjadi debu. Ternyata tanpa sengaja Kam Herian mengerahkan iwa ekangnya tuan muda, pembantu tua itu terkejut bukan main. Setelah itu bagaimana tanya Kam Herian dengan wajah kehijau-hijauan? Para anggota Hiati HWE mulai menggeledah, akhirnya mereka menemukan pejuang-pejuang itu, dan kemudian mereka bunuh secara sadis sekali, pembantu tua itu memberitahukan. Untung mereka tidak menemukan aku, maka aku terhindar dari kematian, aku harus menuntut balas. Aku harus membunuh Lutai Kam itu ujar Kam Herian dengan mati membara. Walau dia ayah angkat Huisan, namun aku tetap harus membunuhnya tuan muda pembantu tua itu terisak-isak. Sungguh mengenaskan kematian nyonya aku bersumpah, akan membunuh Lutai Kam dan membasmi Hiati HWE ucap Kam Herian mengangkat sumpah itu dengan meco berapi-api. Kemudian ia memasang hiu dan bersujud di depan tempat abu itu. Sementara itu, Luhuisan juga sudah tiba di ibu kota. Dapat dibayangkan, betapa gembiranya Lutai Kam. Nak, panggilnya dengan suara tergetar-getar. Ayah, Luhuisan mendekap di dada Lutai Kam. Ayah, aku sudah kembali, Nak Lutai Kam membelainya dengan penuh kasih sayang. Syukurlah engkau sudah kembali, ayah gembira sekali ayah, Luhuisan terisak-isak. Nak Lutai Kam menatapnya heran. Kenapa engkau tampak berduka? Apa yang telah terjadi ayah? Luhuisan menggeleng-gelengkan kepala, lalu duduk dengan kepala tertunduk. Nak, Lutai Kam duduk di hadapannya. Beritahukanlah. Apa yang membuatmu berduka ayah? Aku sudah bertemu Syukur Hau, Luhuisan memberitahukan. Tentunya ayah masih ingat kepadanya, kan Syukur Hau, Lutai Kam menggut-manggut. Putra Syukur Hauhankan betul, ayah, Luhuisan menganggut. Kepandainya sangat tinggi, oh Lutai Kam tersenyum. Bagus. Mungkin gak akan kemari menuntut balas, Bukan ayah telah salah menerka, Luhuisan menggelengkan kepala. Pamanku melarang kami membalas dendam, oh Lutai Kam menatapnya, kemudian menghela nafas panjang. Syukurlah kalau begitu tapi, Luhuisan menghela nafas panjang. Ada apa? San-san tanya Lutai Kam. Dan menambahkan. Beritahukanlah. Jangan ragu. Aku, kenapa engkau Lutai Kam menatapnya dalam-dalam? Apakah engkau sudah punya kekasih ayah? Wajah Luhuisan memerah. Beritahukanlah desak Lutai Kam. Apakah engkau sudah punya kekasih aku? Jawab Luhuisan dengan kepala tertunduk. Aku mencintainya, namun, dia tidak mencintaiku, oh. Siapa dia? Sungguh berani dia menolak cintamu Lutai Kam mengerutkan kening. Apakah dia tidak tahu aku adalah ayah angkatmu? Mungkin dia tahu. Maka, dia berusaha menjauhi diriku. Sahut Luhuisan sambil menghela nafas dan memberitahukan. Dia bernama Kamhetian. Kamhetian julukannya adalah Chokehyap, pendekar pembasmi penjahat. Ayah pernah mendengar itu. Tapi kenapa dia menjauhi dirimu? Apakah dia punya dendam kepadaku? A.A.A. Luhuisan menghela nafas panjang lagi. Para anggota Hiyati Hwee membunuh Guru Silatli dan Li Bengcu. Maka dia sangat dendam kepada Hiyati Hwee. Mungkin dia pun akan membunuh ayah. Dia punya hubungan apa dengan Guru Silatli dan Li Bengcu? Dia berhutang budi kepada mereka ayah dan anak. Karena para anggota Hiyati Hwee membunuh mereka, jadi dia pun ingin membalas dendam. Tapi, Lutai Kam mengerutkan kening. Ayah sama sekali tidak kenal Guru Silatli itu, lagi pula ayah tidak pernah. Perintahkan para anggota Hiyati Hwee membunuh Guru Silatli maupun putrinya itu, A.A.A. Luhuisan menghela nafas. Karena ayah ketua Hiyati Hwee, maka dia pun akan menuntut balas kepada ayah. Oh, Lutai Kam menggeleng-gelengkan kepala. Lalu apa kehendakmu, nak aku mohon kepada ayah, jangan turun tangan membunuhnya. Aku, aku sangat mencintainya. Aku, nak Lutai Kam tertawa gelap. Baik. Ayah berjanji tidak akan membunuhnya terima kasih, ayah ucap Luhuisan sambil bersujud di hadapan Lutai Kam, ayah angkatnya itu. Terima kasih bangunlah nak Lutai Kam segera membangukannya. Engkau memang gadis yang lemah lembut dan baik hati. Ayah merasa bangga sekali ayah, Luhuisan mendekap di dada Lutai Kam. Terima kasih nak Lutai Kam membelai-belainya. Ayah berjanji, kalau dia kemari membalas dendam, ayah pasti tidak akan membunuhnya. Legakanlah hatimu, nak Luhuisan manggut-manggut. Saking terharu gadis itu menangis terisak-isak. Nak, bagaimana sifat pemuda itu tanya Lutai Kam? Agak keras hati, namun dia pemuda baik, jujur dan tampan, Luhuisan memberitahukan. Oh-oh-oh Lutai Kam manggut-manggut sambil tersenyum. Syukurlah kalau begitu. Ayah, ujar Luhuisan aku kembali justru karena khawatir dia akan kemari membalas dendam kepada ayah. Aku ingin mendamaikan kalian, nak. Lutai Kam tertawa gembira. Kalau dia mau berdamai dengan ayah, itu memang baik sekali. Aku berharap begitu, ayah. Luhuisan tersenyum. Oh ya, bagaimana keadaan ayah selama ini baik-baik saja, sahut Lutai Kam. Tapi, ada apa, ayah kini dalam istana telah muncul seorang menteri yang cukup berkuasa, hanya ayah yang mampu menyayangi kekuasaannya itu, Lutai Kam memberitahukan dengan kening berkerut-kerut. Belum lama ini, menteri itu mengutus beberapa orang kepercayaannya ke Mancuria. Kelihatannya menteri itu berniat bersekongkol dengan bangsa liar itu, Oh Luhuisan memandang Lutai Kam. Kalau tidak salah, ayah pun pernah mengutus orang pergi menemui Raja Mancuria. Kan benar, Lutai Kam mengangguk. Tapi Raja Mancuria tidak mau bekerja sama dengan ayah, Raja Mancuria itu kenal Paman Ciehiong, maka dia tidak mau menyerbu ke Tionggoan, otomatis tidak mau bekerja sama dengan ayah, Luhuisan memberitahukan. Tapi Raja Mancuria itu telah mati dibunuh oleh adik kandungnya, dan kini yang menjadi Raja di Mancuria adalah adik kandungnya itu, Oh Lutai Kam mengerutkan kening. Kok engkau tahu begitu jelas tentang itu, aku tinggal di Pulau Hang Hoangtu selama ini. Kemudian Boki Yong Sian Hoa juga muncul di Pulau itu, jawab Luhui. San Bun Yang Yang membawanya ke sana, jadi kami pun berkenalan, siapa Boki Yong Sian Hoa itu? Dia Putri Almarhum Raja Mancuria itu, tutur Luhuisan dan menambahkan. Kini dia masih berada di Pulau Hang Hoangtu Oh Lutai Kam menggut-manggut. Kemudian menghela nafas panjang. Seandainya para penghuni Pulau Hang Hoangtu bersedia membantu kerajaan, ayah yakin dinasti Beng tidak akan runtuh. Maksud tayah Luhuisan tertegun. Ata'ah Lutai Kam menghela nafas panjang. Menteri itu berniat meminjam pasukan Mancuria, alasannya pada Kaisar yakni demi memberantas para pemberontak yang ditimpin Lipsu Seng. Tapi tujuan Menteri itu tidak lain ingin meruntuhkan dinasti Beng, Menteri itu ingin menjadi Kaisar betul, Lutai Kam mengangguk. Kalau dia berhasil menjadi Kaisar, itu tidak masalah. Namun yang ayah khawatirkan justru pasukan Mancuria itu akan memberontak terhadapnya. Nah, bukankah kita akan dikuasai oleh bangsa Mancuria? Maksud tayah bangsa Mancuria akan menjajah negeri? Kita tanya Luhuisan dengan wajah berubah. Kira-kira begitulah, Lutai Kam menghela nafas. Tapi kini Menteri itu masih tidak berani bertindak, karena masih merasa segan kepada ayah. Kalau ayah mati, Menteri itu pasti bertindak sewenang-wenang, ayah, Luhuisan menatapnya. Lebih baik ayah hidup tenang di suatu tempat saja. Aku bersedia mendampingi ayah. Omong kosong sahut Lutai Kam sambil tertawa. Bagaimana mungkin engkau mendampingi ayah? Bukankah engkau harus mendampingi buah hatimu itu ayah? Wajah Luhuisan langsung memerah. Lagi pula, tambah Lutai Kam. Kalau ayah mengundurkan diri sekarang, Menteri itu yang akan memperoleh keuntungan, dinasti Beng pasti runtuh di tangannya ayah, Luhuisan memandangnya dengan penuh keheranan. Aku jadi bingung, sebetulnya ayah jahat atau baik nak? Lutai Kam menghela nafas panjang. Pada dasarnya ayah adalah orang baik, tapi dipaksa menjadi orang jahat. Kenapa begitu nak? Sahut Lutai Kam sambil memandang jauh ke depan. Ayahku adalah seorang hakim yang sangat bijaksana, adil dan tidak pernah korupsi. Suatu ketika, ayahku menghukum berat seorang anak menteri, karena anak menteri itu memperkosa seorang anak gadis, kemudian membunuhnya pula. Kedua orang tua gadis itu mengadu di pengadilan, maka ayahku segera perintahkan beberapa petugas pergi menangkap anak menteri itu, lalu bagaimana para petugas itu tidak berani, sebab terdakwa itu seorang anak menteri. Ayahku tidak peduli, tetap perintahkan para petugas pergi menangkap anak menteri itu. Tentunya membuat gusar menteri itu. Beliau membiarkan para petugas menangkap anaknya. Akan tetapi, menteri itu justru pergi menghadap kaisar sekaligus memfitnah ayahku, Ohluwisan tertegun. Kemudian bagaimana? Kaisar turunkan perintah penangkapan ayahku sekeluarga, Lutai Kam memberitahukan. Pada waktu itu, aku baru berusia tujuh tahun. Salah seorang pengawal ayahku berhasil membawaku kabur. Namun kedua orang tuaku dan lainnya ditangkap semua, kemudian dihukum nanti, Haaah Luwisan terkejut bukan main. Setelah aku berusia sembilan tahun, pengawal ayahku itu membawaku ke istana, tutur Lutai Kam. Aku dikebiri jadi sidah-sidah istana, kok ayah mau dikebiri tanya Luwisan sambil mengerutkan kening. Itu memang atas kemauanku, jawab Luwisan sambil menghela nafas panjang. Tujuanku demi membalas dendam, Oh Oh Luwisan manggut-manggut. Ayah semakin besar, sedangkan kaisar itu semakin tua, ujar Luwai Kam dan menambahkan. Pada waktu itu, putra mahkota sangat baik terhadap ayah. Setelah kaisar tua wafat, putra mahkota itu naik tahta. Sejak itu, kaisar baru sangat mempercayai ayah. Mulailah ayah membalas dendam terhadap keluarga menteri itu, ternyata begitu Luwisan menghela nafas panjang. Pantas ayah sering mengfitnah para menteri dan jenderal, agar kaisar menghukum mati mereka nak, ujar Luwai Kam dengan wajah murung. Ayah menyesal sekali mengfitnah ayah kandungmu. Padahal kami berdua kawan baik. Hanya dikarenakan salah pendapat sehingga terjadi suatu perdebatan, akhirnya ayah mengfitnahnya, itu sudah berlalu, tidak usah diungkit kembali, tanda seluwisan lagi pula paman dan aku telah memaafkan ayah. Bukankah ayah bersedia mati di tanganku saat itu? Nak, Luwai Kam tersenyum getir. Engkau telah membuka pintu hati nurani ayah. Mulai sekarang ayah harus menjadi taikam yang baik demi dinasti Beng, kalau begitu, ayah akan membubarkan hiati HWN GMM Luwai Kam menggut-manggut. Mungkin ayah akan perintahkan mereka bergabung dengan Lipsu Seng, Oh wajah Luwisan berseri. Tapi bukankah ayah sudah bekerja sama dengan Seng Hwe Kau? Bagaimana kalau Seng Hwe E Sien Kun tahu tentang itu tidak ada urusan dengan Seng Hwe E Sien Kun? Oh ya, ayah pun sudah dengar bahwa Seng Hwe E Sien Kun dilukai oleh monyet milik Tio Gun Yang. Engkau tahu tentang itu tahu. Luwisan mengangguk sekaligus menutur tentang kejadian itu. Oh oh Luwai Kam menggut-manggut. Ternyata engkau yang membopong Kam Herian ke pulau Hang Hwang Tio. Lalu bagaimana keadaan Tio Bun Yang dan monyetnya itu kepandaian Bun Yang bertambah tinggi, tapi kau Hang itu sudah mati, Luwisan memberitahukan. NGMM Lu Taikam mengerutkan kening. Bagaimana kepandaian Kam Herian sudah maju pesat di bawah bimbingan Paman Chieh Yong, tapi belum tentu mampu melawan Seng Hwe E Sien Kun. Kalau begitu, dia masih bukan lawanku, ujar Lu Taikam. Kalau dia kemari, ingat ayah Luwisan menatapnya. Ayah telah berjanji tidak akan membunuhnya, jangan ingkar janji lho. Ayah tidak akan lupa itu, sahut Lu Taikam sambil tertawa gelap. Maksud ayah kalau dia kemari, ayah akan bicara baik-baik dengan dia. Oh oh Luwisan langsung berlega hati. Ayah, hahaha Lu Taikam tertawa terbahak-bahak. Hahaha beberapa hari kemudian, di saat Luwisan sedang duduk termenung di halaman belakang istana tempat tinggal Lu Taikam, mendadak melayang turun seseorang yang tidak lain adalah Kam Herian yang mengenakan pakaian berkabung. Hei Tian, panggil Luwisan terbelalak dan bergirang dalam hati. Akan tetapi, Kam Herian menatapnya dengan dingin sekali, tentunya sangat mengejutkan hati gadis itu. Hei Tian, kenapa engkau, di mana ayah angkatmu? Cepat suruh dia keluar bertarung denganku sahut Kam Herian dengan matu berapi-api. Cepat suruh dia keluar Hei Tian, diam bentak Kam Herian dingin. Jangan panggil namaku kenapa engkau membenciku? Kenapa? Kenapa sahut Luwisan dengan air matu berderai-derai? Jelaskan. Engkau harus menjelaskannya karena engkau putri angkat Lu Taikam Kam Herian memberitahukan. Semula aku cuma berusaha menjauhimu, tapi kini aku justru membencimu kenapa wajah Luwisan pucat pias. Karena, sahut Kam Herian sambil berkertak gigi. Beberapa bulan lalu, para anggota Hiati HWM membunuh ibuku apa Luwisan terbelalak. Barulah ia tahu kenapa Kam Herian mengenakan pakaian kabung. Nah, engkau dengar baik-baik. Aku benci padamu dan harus membunuh ayah angkatmu itu Hei Tian, Luwisan menghela nafas panjang. Kami sama sekali tidak tahu tentang itu. Beberapa bulan lalu, bukankah kita masih berada di Pulau Hanghuang itu benar? Tapi aku tetap benci padamu, karena engkau adalah putri angkat Lu Taikam apakah engkau tidak tahu. Sesungguhnya aku putri Siekuang Weng. Ayah kandungku justru mati lantaran fitnahan Lu Taikam, namun aku dan pamanku telah memaafkannya, Heto meter dengus Kam Herian dingin. Itu karena engkau ingin hidup senang di sini Hei Tian. Kalau aku ingin hidup senang di sini, tidak mungkin aku pergi berkelana sudahlah. Jangan banyak bicara, cepatlah panggil ayah angkatmu itu kemari. Hahaha terdengar suara tawa gelap. Anak muda, kenapa engkau begitu bernafsu ingin membunuhku melayang turun seseorang yang ternyata Lu Taikam lah memandang Kam Herian dengan penuh perhatian. Anjing tua bentak Kam Herian. Hari ini adalah hari kematianmu. Anak muda Lu Taikam mengerutkan kening. Kenapa engkau begitu kurang ajar, padahal sansan memuji dirimu di hadapanku. Engkau Kam Herian kan tidak salah. Engkau memang Kam Herian sahut pemuda itu. Aku kemari ingin mencabut nyawamu Hei Tian, Lu Taikam menghela nafas panjang. Di antara kita tiada dendam apapun, Kenapa engkau begitu bernafsu ingin membunuhku para anak buahmu membunuh Guru Silatli dan putrinya, itu masih dapatku maafkan. Tapi beberapa bulan lalu, para anak buahmu justru membunuh ibuku secara sadis sekali sahut Kam Herian sengit dengan meco berapi-api. Leher ibuku putus terpenggal oleh salah seorang anak buahmu, sehingga kepala ibuku menggelinding di lantai. Nah, hari ini aku harus membalas dendam Herian bentak Lu Taikam. Itu perbuatan para anggota, bukan perbuatan ayah angkatku. Engkau harus tahu itu tapi ayahmu ketua Hiati Hwe, maka aku harus membunuhnya sahut Kam Herian dan menambahkan. Kalau engkau tidak menyingkir, aku pun akan membunuhmu pula bagus. Bagus. Cepat bunuhlah aku. Cepat Lu Wisan maju ke hadapan Kam Herian. Itu membuat pemuda tersebut terpaksa menyurut mundur beberapa langkah. Cepatlah menyingkir bentak Kam Herian dengan kening berkerut-kerut. Bukankah engkau ingin membunuhku? Nah, cepat bunuhlah aku. Tunggu apalagi tantang Lu Wisan yang memang sudah merasa cewat terhadap pemuda itu. Engkau, mendadak Kam Herian mengayunkan tangannya. Laaak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi gadis itu. Aduh ujirit Lu Wisan kesakitan sambil mengusap pipinya. Engkau, engkau, siapa suruh engkau tidak mau menyingkir? H.M.M.M.Dengus Kam Herian. Anak muda bentak Lu Taikam. Sungguh berani engkau menampar putriku. Kalau aku tidak berjanji padanya, engkau pasti sudah mati sekarang. Oh Kam Herian tertawa dingin, lalu mendadak menyerang Lu Taikam. Lu Taikam terpaksa berkelit, tapi Kam Herian menyerangnya lagi. Apa boleh buat? Lu Taikam terpaksa balas menyerangnya. Terjadilah pertarungan sengit, sebab Kam Herian menyerangnya menggunakan Pak Kek Sin Chiang yang mengeluarkan hawa dingin. San San. Cepat menyingkir seru Lu Taikam sambil menangkis serangan Kam Herian. Ayah ujar Lu Wisan sambil menyingkir. Jangan ingkar janji enak, baiklah. Ayah tidak akan ingkar janji sahut Lu Taikam sementara Kam Herian terus menyerangnya. Lu Taikam tanpa kewalahan, akhirnya terpaksa mengeluarkan Ie Hoa Chiapok Chiang Hoat, ilmu pukulan memindahkan bunga dan menyambung pohon. Lu Wisan menyaksikan pertarungan itu dengan hati berdebar-debar tegang. Gadis itu sama sekali tidak menghendaki ada yang mati. Tapi pertarungan itu makin seru, Kam Herian mati-matian menyerang Lu Taikam. Puluhan jurus kemudian, mendadak Kam Herian bersiul panjang sekaligus menyerang Lu Taikam dengan jurus Wat Hoa Viau Viau, bunga salju berterbangan. Menyaksikan jurus itu, Lu Taikam terpaksa menangkisnya dengan jurus Hoa Hai Yap Ching, bunga memekar daun menghijau. Tampak tubuh mereka berkelebatan kemudian terdengarlah suara benturan. Da'ar. Ternyata Kam Herian telah mengadu pukulan dengan Lu Taikam. Kam Herian terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah, begitu pula Lu Taikam. Bagus. Bagus ujar Lu Taikam sambil tertawa gelak. Engkau memang pantas menjadi kekasih putriku jangan banyak omong, anjing tua bentak Kam Herian. Bersiap-siaplah untuk mampus Kam Herian bersiul panjang, kemudian menyerang Lu Taikam dengan jurus Hantian Soh Swat, menyapu salju di hari dingin. Tampak sepasang tangan Kam Herian bergerak cepat, sepasang kakinya pun menendang secepat hilat. Bagus seru Lu Taikam sambil menangkis dengan jurus Kiyo Ya Toloh, dahan bergoyang daun rontok, bla'am. Terdengar suara benturan dasyat. Lu Taikam dan Kam Herian sama-sama terpental beberapa langkah. Luakang mereka kelihatan seimbang. Hahaha Lu Taikam tertawa gelak. Anak muda, engkau memang hebat. Tidak heran pilihan putriku jatuh padamu. Anjing tua bentak Kam Herian sambil mengerahkan paket Sin Kang hingga ke puncaknya, kelihatannya ia ingin mengeluarkan jurus yang paling dasyat untuk menyerang Lu Taikam. Namun itu tidak terlepas dari mece Lu Taikam, maka ia pun menghimpun Ieho Aciap Bok Sin Kang sampai pada puncaknya. Lihat serangan bentak Kam Herian sambil menyerang dengan sepenuh tenaga, mengeluarkan jurus Leng Suateng Hai, salju menutupi laut. Serangan itu sungguh dasyat dan lihai, bahkan mengeluarkan hawa yang sangat dingin. Apa boleh buat? Lu Taikam terpaksa menyambut serangan itu dengan jurus Ieho Aciap Bok, memindahkan bunga menyambung pohon. Ayah terdengar seruan Lu Wisan, yang tahu jurus tersebut akan merenggut nyawa Kam Herian. Suara seruan Lu Wisan membuat Lu Taikam teringat akan janjinya, maka ia cepat-cepat menarik kembali dua bagian Ieho Aciap Boknya. Bela Aam! Terdengar suara benturan dasyat memekakkan telinga. Kam Herian terhuyung-huyung beberapa langkah, sedangkan Lu Taikam terpental beberapa depa, sekujur badan menggigil dan mulutnya mengeluarkan darah. Anjing tua! Hari ini engkau harus mampus teriak Kam Herian sambil menyerang Lu Taikam. Lu Taikam telah terluka dalam, maka bagaimana mungkin mampu menyambut pukulan yang dilancarkan Kam Herian? Ia ingin berkelit tapi sudah terlambat. Hei Tian, jangan pekik Lu Wisan akan tetapi, pukulan yang dilancarkan Kam Herian telah menghantam dada Lu Taikam. Ak-a-a-ak jerit Lu Taikam. Badannya terpental bagaikan layang-layang putus tali kemudian jatuh gedebuk sambil menyemburkan darah segar dari mulutnya. Ayah! Ayah Lu Wisan berlari-lari mendekati Lu Taikam. Ayah nak panggil Lu Taikam sambil tersenyum. Ayah! Ayah tidak ingkar janjikan? Ayah! Ayah! Ayah Lu Wisan memeluknya erat-erat. Ayah nak Lu Taikam membelainya. Ayah merasa puas sekali, engkau, engkau sangat berbakti kepadaku. Tapi, tidak lama lagi engkau akan menjadi sebatang kera. Ayah panggil Lu Wisan sambil menangis sedih dengan air mati berderai-derai. Ayah sementara Kam Herian cuma berdiri termangu-mangu di tempat, sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Kenapa mendadak Lu Taikam menarik lu wakangnya ketika ia menyerang dengan dahsyat? Nak suara Lu Taikam makin lemah. Nak, ayah, ayah sudah tidak tahan. Engkau, engkau jangan mendendam pada, pada pemuda itu. Ayah nak mendadak kepala Lu Taikam terkulai, ternyata nafasnya sudah putus. Ayah, ayah jerit Lu Wisan sambil menangis meraung-raung. Ayah, engkau telah berkorban demi janji itu. Aku, aku yang mencelakaimu, ayah. Mendadak Lu Wisan bangkit berdiri, lalu memandang Kam Herian dengan macu berapi-api. Kini engkau sudah puaskan? Engkau sudah puaskan? Ayah angkatku tidak membunuh ibumu, tapi engkau malah membunuhnya. Ketika aku kemari, aku bermohon kepadanya agar tidak turun tangan membunuhmu. Ayah angkatku menyanggupinya, maka ketika ayah angkatku menangkis dengan jurus Iehoa Chiapok, ayahku justru menarik kembali luwakangnya, sehingga terluka oleh pukulanmu. Namun engkau begitu kejam, ayah angkatku sudah terluka dalam, engkau masih menyerangnya. Kini ayah angkatku telah mati, engkau merasa puas? Kalau belum merasa puas, silakan bunuh aku juga. Huisan panggil Kam Herian dengan suara bergemetar. Aku, jangan panggil namaku mentak Lu Wisan sambil tertawa dan menangis. Aku benci padamu. Aku benci padamu Huisan Kam Herian ingin mendekatinya. Akan tetapi, Lu Wisan malah melangkah ke belakang sambil menudinya. Engkau adalah iblis. Hihihi Lu Wisan tertawa terkekeh-kekeh. Engkau adalah iblis. Engkau pembunuh ayah angkatku. Aku benci, engkau aku benci padamu Huisan, maafkanlah aku, aku tidak akan memaafkanmu. Aku benci padamu, sahut Lu Wisan sambil tertawa terkekeh-kekeh. Aku benci padamu. Tiba-tiba Lu Wisan melesat pergi. Kam Herian ingin menjegahnya, tapi gadis itu langsung menyerangnya. Aku benci padamu. Cepat minggir bentak Lu Wisan sambil menangis. Kalau engkau tidak minggir, aku akan bunuh diri di sini Huisan, Kam Herian terpaksa menyingkir. Lu Wisan tertawa terkekeh-kekeh, lalu melesat pergi dan masih terdengar suara tawanya. Huisan, gumam Kam Herian. Mendadak ia melesat pergi, maksudnya ingin menyusul Lu Wisan akan tetapi, gadis itu sudah tidak kelihatan. Ah 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 keluh Kam Herian. Kalau Huisan jadi gila, itu adalah dosaku. Aku harus mencarinya. Harus mencarinya. Sampai jumpa.